Sistem FWD adalah teknologi di mana tenaga dari mesin mobil disalurkan langsung ke roda depan. Ini berarti bahwa roda depan bertindak sebagai roda penggerak yang menerima tenaga dari mesin dan menggunakannya untuk memindahkan mobil. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1930-an dan sejak itu telah menjadi populer di berbagai jenis kendaraan, termasuk SUV, city car, hatchback, dan MPV. Sistem FWD memungkinkan penggunaan ruang yang lebih efisien dalam mobil, karena mesin dan transmisi biasanya ditempatkan di depan mobil. Ini juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi bahan bakar dan peningkatan traksi. Bagaimana cara kerjanya? Sistem FWD bekerja dengan cara menghantarkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin menuju ke sistem transmisi roda depan agar mobil dapat bergerak maju. Tenaga dari mesin disalurkan melalui transmisi ke diferensial, yang kemudian meneruskan putaran ke roda melalui constant velocity joint CV-Join. CV-Join memungkinkan putaran disalurkan ke roda dengan fleksibilitas, memungkinkan berbagai radius sudut putar. Empat keunggulan sistem FWD Setelah memahami pengertian dan cara kerja sistem FWD mobil, penting juga untuk mengetahui kelebihan dari sistem ini. 1. Efisiensi bahan bakar lebih irit 2. Ruang kabin lebih luas 3. Harga lebih murah 4. Traksi lebih baik 5. Harga lebih murah 4. Kelemahan sistem FWD Seperti halnya teknologi lainnya, sistem FWD juga memiliki aspek negatif yang dapat mempengaruhi pengalaman berkendara Anda. 1. Rentan rusak 2. Handling lebih sulit 3. Komponen roda depan cepat aus 4. Akselerasi kurang 5. Tahlim 7. Komponen 7. Komponen 6. Komponen 10. Komponen